Kitab Yosua, Pasal 16 Tanah Pusaka Efraim dan Manashe Batas sebelah selatan dari daerah yang diberikan kepada suku Yosuf, Efraim dan setengah suku Manashe. Batas ini memanjang dari sungai Yordan di dekat Yereho, melewati Padanggurun dan daerah pegunungan sampai ke Betel, lalu ke Luz, terus ke Atarot, ke wilayah orang-orang Arki, dan kesebelah barat perbatasan orang Yaflet sampai ke Bethoron Hilir, terus ke Gezer sampai Laut Tengah. Tanah yang diberikan kepada suku Efraim, batas sebelah timur mulai dari Atarot Adar, dari situ terus ke Bethoron Hulu, lalu ke Laut Tengah. Batas sebelah utara dimulai dari laut itu ke timur melalui Mehmetat, terus ke Ta'anat Silo dan Yanoah. Dari Yanoah membelok ke selatan ke Atarot dan Naharat, menyinggungi Yereho, dan berakhir di dekat sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat menyusur sungai Kana ke Laut Tengah. Efraim juga diberi beberapa kota dengan desa-desanya di wilayah setengah suku Manashe. Orang-orang Kanaan yang tinggal di Gezer tidak pernah diusir. Mereka masih menetap di situ sebagai budak di antara bangsa Efraim sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!